Jika teman-teman sebagai pengolahan jurnal dan kadang ada kesalahan pada artikel dan terlanjur artikel tersebut kita sudah publikasi Nah bagaimana cara mengedit artikel yang lama digantikan dengan artikel yang baru Nah mudah-mudahan kasus ini pernah dialami teman-teman dan dapat membantu teman-teman untuk melakukan pengolahan jurnal di Open Journal System Saya Robi Ulandra, selamat datang di Youtube channel saya Oke teman-teman seperti video awal tadi saya akan coba membahas tentang Open Journal System Dan tentunya pengalaman saya sebagai pengolahan jurnal walaupun tidak se-expert-expert juga Saya buat video ini mudah-mudahan ada teman-teman yang mengalami kejadian ini dan dapat memperbaiki tentang settingan di OJS teman-teman semua Nah pembahasan kali ini saya akan coba membahas tentang bagaimana cara mengedit artikel atau mengganti artikel yang sudah kita publish ke artikel file PDF yang baru Biasanya ini terjadi kalau misalnya kita salah membuat nama ataupun nama prodi dan seterusnya Walaupun sudah melakukan tahap proofreading dan seterusnya ya tentunya manusia tetap ada salahnya Nah ini bisa kita ganti teman-teman Nah ini contohnya teman-teman langsung ke layar Di sini ada jurnal explore yang kami kelola yaitu jurnal yang terkait dengan kebidang ilmu-ilmu komputer ataupun informatika Buat teman-teman yang sebidang silahkan submit artikelnya ke jurnal explore terbit Juni dan Desember Oke Nah untuk loginnya bisa dua sih Yang pertama editor yang kedua journal manager Nah kalau bapak ibu sebagai editor ya masukin aja sebagai editor misalnya Saya login Sebagai editor saja ya Jadi saya login sebagai editor Kemudian bapak ibu cari isu yang memang filenya mau diganti gitu ya misalnya Isu yang tentunya isu yang back issues ya Kita pilih yang back issues Nah kemudian pilih volumenya Nah ini misalnya saya ingin mengganti artikel di volume 12 nomor 1 yang baru terbit kemarin Baru terbit 4 sampai 5 hari kemarin Saya klik Nah selanjutnya Di sini sama seperti ketika kita mengupload atau memasukkan file pd pertama kali Kita pilih dulu artikelnya Misalnya biar nggak salah ganti Saya pilih yang paling atas aja Saya klik paling atas Oke Autor pertama ini yang saya ganti Nah ini akan tampil ke tahap-tahap awal kita proses editing atau proses review Ini ada menu summary review editing Nah kita pilih aja ke menu editing Dan selanjutnya disini Nah disini Eh sorry Di layout Di menu layout Disini ada file pdf kita Yang tampil Jadi di gallery format ini Ini file yang ditampilkan ketika kita mengakses atau ingin mendownload file pdfnya Gitu ya Nah kalau misalnya file ini diganti Pengen diganti silahkan di klik menu edit saja Silahkan klik menu edit Jangan di delete Nah kita disini Akan tampil labelnya Nanti tulisan di OJSnya pdf Languagenya apa Kemudian kalau kita mau ganti Kita tinggal replace file saja Kita tinggal choose file Kemudian kita cari textnya yang mana Gitu Nanti kemudian kita tinggal upload Nah untuk caranya uploadnya Nggak perlu saya jelaskan ya Bapak ibu semua Tinggal pilih choose file Pilih artikel pdfnya Klik satu kali Nanti dia akan mengupload Dan otomatis akan mengganti Gitu ya Kalau sudah nanti silahkan di save Nah bapak ibu Kalau misalnya sudah diganti Coba cross check lagi Misalnya contoh Masuk ke halaman utama Pakai mode Mode samar aja Atau incognito Biar nggak Nggak terlogin ya Kita buka URL jurnalnya Nanti kita download File yang Kita download tadi Apakah sudah terganti Atau belum Nah itu Teman-teman semua Pengolah jurnal Salah satu tips Bagaimana Cara Mengganti Artikel Yang sudah kita publikasi Di open journal system Tentunya Ini harus Didiskusikan Sama editor in chief Sama pengolah jurnal Yang lainnya Jadi jangan asal ganti Takutnya nanti kesalahan Gitu ya Nah mungkin itu aja Teman-teman Pembahasan tentang Open journal system Mudah-mudahan Video yang singkat ini Bermanfaat Buat teman-teman Pengolah jurnal Tentunya semangat Untuk mengolah jurnal Kalau ada yang mau ditanyakan Silahkan Di deskripsi video Ada kontak saya Mungkin kalau ada yang saya tahu Mungkin kita bisa berdiskusi Mungkin itu aja Teman-teman Saya tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa untuk subscribe Youtube channel ini Share like Serta komen Serta follow instagram saya Di Adrobilendra Terima kasih